Aliansi Umat Islam Kabupaten Garut dan Perari terus mendorong pemerintah Kabupaten Garut untuk melakukan pemenahan dan pengawasan secara maksimal. Banyaknya permasalahan gas LPG, 3 kg bersubsidi, dipertanyakan di saat melakukan audensi dengan Bupati Garut Trudy Gunawan, bertempat di Aula Setda Garut pada selasa 30 Mei 2023. Masih ditemukannya pangkalan gas LPG 3 kg bersubsidi yang menjual di atas harga eceran tertinggi, bahkan pangkalan hanya sebagai syarat administrasi. Pangkalan yang disoroti Aliansi Umat Islam dan Perari adalah pangkalan yang tidak benar-benar dimaksimalkan sebagai pangkalan LPG gas 3 kg bersubsidi, yang menjual kepada masyarakat miskin bukan dengan harga eceran tertinggi. Menjawab keluhan-keluhan aliansi Umat Islam dan Perari terkait permasalahan gas LPG 3 kg, Bupati Garut mendorong dan mempersilahkan untuk melaporkan ke Polda Jabar atau ke Mabespori, untuk melaporkan oknum mapia gas yang sudah bermain-main dengan barang subsidi. Bupati Garut terus digunawan pertanyakan kepada anggota DPRD yang tidak melakukan pelaporan kepada penegak hukum, kalau memang mengetahui adanya suap, dengan adanya kebijakan kenaikan harga eceran tertinggi gas LPG 3 kg, yang dulu dikeluarkan Pemda Garut, yang saat ini ditunda kenaikannya. Jadi seolah-olah ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda, itu kan ada irah-irah anggaran bahwa itu ada suap ya, sehingga ada hal yang berhubungan dengan kenaikan gas LPG itu. Nah karena itu sumbernya adalah dari anggota DPRD itu dilakukan satu pendalaman, supaya itu menjadi clear ya, seperti itu. Jadi kalau memang anggota DPRD mengetahui itu, kenapa tidak melaporkan, melakukan pengawasan dan tentu kita ingin tahu siapa itu ada oknum-oknum tertentu dimanapun ya, dibuka dengan jelas. Apakah di oknum Hiswana Migas, seolah-olah dia membawa, meminta uang dari anggotanya, ada oknumnya, supaya itu kan berbagai macam yang bisa terjadi. Supaya tidak pitna, tidak apa, itu kan lebih baik pro-istisia. Kalau kami sebenarnya masalah ini, seperti yang kata ibu tadi itu, pemerintah daerah itu akan memberikan data transparan. Pertama mengenai pangkalan. Yang kedua, kita pun kan sedang melakukan penataan terhadap pangkalan ini, karena masalah pembuatan akte pendirian, pembuatan izin, lain sebagainya, tidak melalui pemerintah daerah. Dilaksanakan oleh Pertamina semuanya. Jadi makanya... Banyaknya yang ingin menjadi pangkalan, membayar uang itu sudah kebanyakan, Pak Bapak? Iya, kan tadi saya mengatakan, katanya untuk diri pangkalan 50 juta, malah dia 100 juta, tadi kan kata aliansi umat muslim Islam itu. Nah tentu ini kan harus dipertanyakan, untuk apa? Memang ada aturannya atau tidak? Saya kan juga tidak tahu ya, kita akan mendalami. Kami lagi mendalami masalah tatanya gagas di Garut ya, karena kita sudah berhasil menjadi 19 ribu juta tabung gas subsidi. Sedangkan harganya sendiri dari, harga dari Pertamina yang 12 ribu lah, anggap lah. Sekarang harganya 22 ribu, 25 ribu. Nah ini kita akan, kita tertipkan lah bersama-sama aliansi. Siapapun juga boleh melakukan itu ya. Perwakilan aliansi umat Islam dan perari mengeluhkan sulitnya mendapatkan data agen dan pangkalan gas LPG yang tersebar di Kepupatan Garut. Dijawab Bupati Garut Rudi Gunawan, dengan memberikan data dari handphone pribadinya, dan data yang dipinta aliansi umat Islam, dikirim langsung oleh Bupati Garut ke salah satu koordinator aliansi umat Islam, dan Bupati pun berjanji, akan mempublis data agen dan pangkalan di website resmi milik Pemda. Dari Aula Setda, Garut, Jawa Barat. Garut 60 detik. Melaporkan. Dari Aula Setda, Garut 60 detik. Melaporkan. Dari Aula Setda, Garut 60 detik. Melaporkan.